Oke guys, kita sekarang udah ada perahu, itu sudah dipompa dan sekarang kita akan coba aduk kecepatannya dengan kasur angin Kalian pasti masih ingat sama kasur angin ini yang baru kemarin baru aku tambal dan sekarang aku akan mengetes apakah kasur angin ini berguna di air juga atau enggak So let's go! Oke guys, sudah selesai dipompa, saatnya kita tes langsung aja Ini aku udah bikin dayungannya juga secara manual, jadi sekarang saatnya kita coba Oke guys, itu mereka udah ada di tengah, jadi kita akan kejar menggunakan kasur angin handalan kita Ini kayaknya jadi selancaran bisa juga deh Terima kasih telah menonton! Ternyata yang ini ada bocor-bocornya guys Tuh lihat, tuh ada bocor-bocornya Tidak! 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 Oke guys, ternyata kalau dibandingin sebenarnya lebih gampang itu yang kasur sih buat bermanuever buat belok-belok, putar balik itu lebih gampang Karena kalau yang perahu, seperti yang aku bilang sebelumnya, itu karena dia terlalu ringan jadi agak susah buat dibelokin, buat di jalan lurus Karena dia bakalan gampang banget kena angin Jadi dia bakalan muter-muter kesana kemari gitu Jadi ya itu kesimpulan dari video kita hari ini Terima kasih udah nonton Dadah